Asik, hotdogku udah siap. Bentar, kok kayak ada yang kurang? Aduh, sausnya mana? Cari dulu deh. Oh, ya ampun, ada hotdog. Pas banget, aku lagi lapar. Bagi dikit pasti boleh, kan? Nih dia. Wow, saus tomatnya jauh banget di belakang. Hah? Dia makan hotdogku diem-diem? Wajib dikasih pelajaran. Gimana kalau soda kue dicampur saus tomat? Halo, soda kue. Silahkan masuk ke botol saus tomat, ya. Sekarang tinggal tutup lagi botolnya dan dikocok-kocok. Harus kecampur sampai rata semua. Sempurna. Eh, hotdog nggak pakai saus tomat mana enak. Oh, iya juga ya. Makasih. Ayo tungguin reaksinya. Siap-siap ada air mancur saus. Ah, loh, sausnya meledak. Hahaha, jauh lebih kocak daripada bayanganku. Kevin, nyebelin banget, ah. Sip, aku masih lapar lagi. Udahlah, makan yang lain aja. Ini gimana? Coba ngebersihinnya. Hah? Kok mereka senyum-senyum gitu? Nggak adil. Jennifer kan tahu aku suka Adam. Adam, isi soal di papan tulis. Iya, Pak. Rambutku udah rapi belum, ya? Duh, tadi kan aku makan cilok. Punya permen nggak? Ehm, mih? Untung aja. Haha, kena kamu. Untuk pereng ini, isi suntikan pakai pewarna makanan. Tetesin pelan-pelan. Pasang jarumnya. Terus suntikan ke permen karet. Jadi bungkusnya tetap utuh. Misi hampir selesai. Udah dimakan tuh. Aku pinter, kan? Wow. Gigimu kenapa, Jennifer? Yuh. Kayaknya aku pindah aja. Aku duduk di sini dulu deh. Hah? Aku salah apa? Kenapa Adam jauhin aku? Eh, liat trik sulap deh. Nggak banget. Begini cara melakukan sulap sesungguhnya. Ini ada di kepala, ku kan? Seriusan? Payah. Oh, jadi kamu pikir kamu bisa melakukan ini? Oke, biar ku coba. Kamu udah beneran nempelin di dahiku, kan? Iya, pukul dalam satu. Dua. Tidak. Hah? Hah? Kenapa koinnya nggak jatuh? Mungkin pukulannya kurang keras? Dia benar-benar memukul dirinya sendiri. Koinnya ada sama kamu dari tadi. Kamu? Kembali ke sini. Mau lihat koin ini menghilang? Wow. Mana koinnya? Oh, topiku kosong ya. Lihat? Uhuhu. Keluar bunga. Kasih tahu caranya dong. Please. Nah, nggak mau. Rahasia. Tunggu. Tunggu. Sulap. Sulap. Aku juga bisa sulap. Coba lihat. Lihat soda ini? Dalam sekejap, sodanya bakal hilang. Simsalabim. Abracadabra. Jadi apa? Prok-prok-prok. Sodanya hilang. Kok bisa? Gimana caranya? Hmm, ya iyalah. Sampai jumpa. Emang enak. Harus dipastiin gak ada debu. Acara ini lucu banget. Afah, kalau gak mau bantu jangan ngalangin dong. Si Teddy juga kelihatan kotor. Jangan lupa lampunya. Ini episode terbaik. Apaan sih? Annie nutupin TV-nya. Aku jadi gak bisa lihat. Eh, aku bisa nonton dari sini nih. Tioh, bersih-bersih emang capek. Tapi harus. Ayolah, aku cuma mau nonton TV. Harus ada jalan keluar nih. Ah, aku ada ide keren. Kemari kus-tikus. Saatnya iseng. Maju jalan. Belum bagus. Coba lagi, ah. Ada tikus. Aku lihat tikus. Tikus, di situ. Aku ikut naik sumpah. Alva, kita harus gimana? Kita terjemput. Ya Tuhan, tikus beneran. Untungnya aku datang lebih dulu. Apa kabar, Madison? Ada bau-bau kayak racun nih. Kamu pake kuteks di sini. Kamu terganggu anak kecil. Ruangan ini gak punya ventilasi. Kamu suka kuteks konyol ini. Kalau begitu, biar kumanfaatkan. Oleskan kuteks bening pada ujung pulpen. Pastikan semuanya terlapisi dengan baik. Bersenang-senanglah menulis dengan ini sekarang. Cepat sebelum dia lihat. Cepat. Permisi. Jangan sentuh barangku, Bung. Oh, hari ini ujian. Tintanya gak mungkin udah habis. Untungnya aku punya cadangan. Yang bener aja. Gak mungkin semua pulpennya kehabisan tinta. Ini seperti mimpi buruk. Jadi ini alasan kamu megang kuteksku. Haha, ketahuan deh. Aku akan gagal ujian sekarang. Masalah terselesaikan. Hai, Kate. Lagi gambar apa? Oh, indah pantainya. Hey, mau icin? Oh, telat. Idih. Bagi. Gak boleh. Serius? Rasain prankku ini. Keluarin warna dari palet catmu. Ambil permen yang warnanya sama. Buka bungkusnya dan buat menjadi bola. Sekarang taruh permenmu di palet sesuai warnanya. Tekan-tekan sedikit. Tekan-tekan sedikit ya. Beres. Kalau kamu pelit, aku makan ini aja. Jangan makan cat, Kate. Jangan makan cat, Kate. Keluarin. Nanti kamu sakit. Aduh, udah cukup. Aduh, udah cukup. Makan punyaku aja. Makasih. Ah-ah. Bercanda kok. Tuh, Jen. Kalau bagi-bagi kan enak. Hmm, ini lebih enak daripada cat. Aku tepat waktu. Pak guru harap kalian belajar untuk ujian. Semoga berhasil, Nona. Ujian lagi. Tiga hari berturut-turut. Beberapa hari ini sangat berat. Siap untuk ujian lagi. Aku hampir gak punya waktu buat belajar yang ini. Pak guru pikir kami ini apa sih? Pak guru pasti menikmati siksaan ini. Aku udah gak tahan lagi rasanya. Wah, isinya udah habis nih. Lagi gak beruntung. Aku yang beruntung. Bapak butuh ini. Wow, itu sangat membantu. Atau setidaknya kelihatan begitu. Tiap, benar. Itu tinta biru. Kertas ujiannya rusak semua. Jika kamu mau melakukan hal ini, masukin tinta ke dalam balon yang kempis. Begitu penuh, pegang balonnya dan tekan tintanya ke bagian dasar balon. Lalu ikat ujungnya. Mudah banget, kan? Jangan lupa gunting sisanya. Siapkan staplermu. Tempelkan double tape di sini. Lalu lepaskan bagian belakangnya. Kemudian, tempelkan balon tintanya. Dan sekarang sudah siap. Ini penghinaan terhadap akademia. Bukan salahku. Aku ngambil dari meja itu. Lihat. Atau yang itu. Kamu akan dihukum. Setelah aku mencuci tanganku. Aku gak peduli. Break itu cerdas, cerdas, cerdas. Ini hari ketiga aku dihukum minggu ini. Seratus lembar selesai. Aku harus minum kopi setelah makan siang nih. Seratus lembar sudah selesai, Pak. Kamu sudah kapokan melanggar aturan. Oh, Pak Guru beneran buang hasil karyaku. Sia-sia tanganku hampir patah. Pak Guru bahkan gak berpikir cernih. Aku gak rela diperlakukan begini. Pak Guru pasti gak sadar trik berikut ini. Waktunya bersenang-senang. Gak ada yang suka jarinya kotor. Spidol hitam memang sangat berguna. Itu seharusnya cukup. Pak Guru pasti kena nih. Oh, sebaiknya aku cepat-cepat keluar. Pak Guru datang. Mata ini benar-benar harus istirahat. Dan harus dicuci juga. Kamu menertawakan apa, Nona? Beneran puas. Gak masalah deh dihukum lagi. Kok Kate ngerjainnya lancar banget? Hei, jangan nyontek. Pelit. Wow, dia tahu jawaban nomor lima. Ih, nyebelin. Lihat dikit aja kenapa. Oke, aku cari jawaban sendiri aja. Masih mau nyontek? Nih, aku kasih bonus. Serem, kan? Pasang benang ke laba-laba mainan. Terus tempel ke bukumu. Tempel laba-labanya juga. Beres. Pasti bukuku bakal dibuka. Akhirnya nilaiku bakalan bagus. Mari kita lihat. Hmm. Hah? Laba-laba? Gak! Makanya, belajar, Jen. Akhirnya waktunya istirahat. Aku udah kepingin makan ini. Halo, cemilan manis. Ini cewek kenapa sih? Apa dia dibesarkan di hutan? Dia bahkan gak minta izin dulu. Dan aku hanya disisakan satu buah. Cewek ini jahat, parah. Tapi jika dia mau main kotor, akan kuladenin. Jangan takut. Gak sabar lihat tangannya nempel ke dalam sekantung besar, Lem. Begitu kantongnya penuh, saatnya beraksi. Semoga dia bakal kemakan umpan. Ini apaan sih? Cici banget dan iuh lengket. Ini bukan cairan tubuh seseorang, kan? Itu cuma lem. Dasar lebay. Itu bakal bikin dia kapok. Apalagi ini? Jennifer bener-bener ngincer Adam. Aku naksir Adam duluan dari kelas 2. Gak adil kalau Jen main rebut. Ada yang lapar? Wow, makasih Kate. Hmm, kamu gak pantas dibagi. Tapi gak apa-apa. Hmm, ini enak banget. Lihat aja nanti. Eww, lengket. Enak kan, Jen? Hmm. Gak bisa ditelan. Mau bikin prank kayak gini? Semprot minyak ke salah satu biskuit. Terus tutupin pakai lem tembak. Pas kering, keluarin biskuitnya. Ini kita jadiin cetakan buat tempat penghapus mainan. Jadi deh. Taruh yang putih biar mirip isinya. Bikin beberapa. Lalu taruh di kotak. Bagian tengah pasti yang paling laku. Boom, pranknya siap. Jangan coba-coba deketim gebetanku, Jen. Aku jadi punya penghapus unik deh. Begini baru benar. Adam tambah Kate sama dengan hati. Lagu ini keren banget. Keripiknya apa lagi? Seger banget nih. Ayo ikut apa? Apa? Ayo olahraga bareng aku. Oh, gak ah. Percuma. Keripik, musik, dan rebahan jauh lebih baik dari olahraga. Wow, aku tampak kuat dan bugar. Gak ah, makasih. Aku gak mau kayak gitu. Baju olahragaku juga imut. Eh, kecuali alas kakiku. Sandal lucu ini gak cocok, ih. Aku butuh yang lain. Ah, kasihan. Kupinjemin sepatu ini aja deh. Hey, Annie. Apa? Wah, dari sudut ini aku juga keren. Dia konyol banget sih. Oh, aku ada ide. Aku butuh telur-telur ini. Hah, prank ini bakal heboh banget. Satu masuk sini dan satunya di sini. Oke, udah siap. Saatnya pura-pura. Ah, bikin kesel aja. Hei, Annie. Ini ada sepatu. Wah, makasih. Sama-sama, Tuan Putri. Hah, rasanya gak nyaman nih. Yes, dia kena. Walah, dia cuma gatel. Oke, saatnya dia pake sepatuku. Ah, dia bawa sepatunya sendiri. Kecewa deh. Pranknya sia-sia. Sepatu ini imut banget. Sekarang giliranmu pake sepatu apa? Tunggu, jangan. Masukin kakimu apa? Aduh, telurnya kerasa di kaos kakekku. Iu, iu, iu. Cici banget. Kate beli gulali di mana? Hei. Jadi gini. Oh, dasar, Kate. Pelit. Sini. Gak asik banget, kan? Halo? 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 HP ku mati. Hmm, ku cas dulu deh. Hah? Digit lagi. Masuk dong. Cepat, cari ide, Jen. Sampai jumpa, gulali pink. Wow, lihat deh. Ah, akhirnya. Loh, gulaliku mana? Pasti kamu kan, Jennifer? Hei, jangan diabisin. Yes, aku hebat banget main game ini. Nah, rasain tuh. Hei, Annie. Ini kentang gorengmu. Makasih ya. Bentar lagi kumakan. Kentang goreng emang juara. Buat apa main game kalau bisa makan kentang goreng? Aku hampir menang nih. Wah, udah abis kentangnya. Nyebelin. Emang gak pernah cukup sih? Tapi kurasa masih ada lagi tuh. Satu aja. Gak bakal kelihatan, kan? Atau mungkin dua? Atau semuanya? Kentang goreng emang enak banget. Andai hidupku cuma makan kentang goreng. Aku suka game ini. Apalagi kalau menang. Wah, punya Annie juga udah abis. Mau gimana lagi? Oh, aku tau. Yes, aku menang. Rayain pake kentang goreng. Apa? Dihabisin apa? Heran dia rakus amat sama kentang goreng. Dia harus diberi pelajaran. Cukup pake sedotannya apa dan sambal ini. Masukin aja sambal ini ke minuman apa. Kalau dia minum nanti, dia bakal nyedot sambal. Aku bawa nugget. Wah, aku perlu minum nih. Ini, ini kenapa? Itu balasannya, pencuri kentang. Selatku kebakaran. Beneran ada apinya. Lanjutnya aku ambil ya. Makasih. Aku juga menang nih di dunia nyata. Keripiknya enak banget. Tapi tanganku jadi kotor. Gak ada siapa-siapa, kan? Uhuh. Bersih lagi. Fix banget. Kemanapun Kate pergi, jejaknya pasti berceceran. Tuh, makanannya gak pernah rapi. Minggir. Mana aku terus yang bersihin. Dia malah asik nonton. Lihat aja ya, Kate. Kate doyan keripik, kan? Oke, kubikinin keripik yang spesial nih. Potong dasar kaleng keripik. Terus ganti dengan tisu. Hati-hati. Lalu taruh ke tempat semula. Misi selesai. Ha-ha. Hah? Kosong? Baru juga sebentar. Oh. Untung persedianku banyak. Ahem. Aha. Uh-uh. Ambil payung, Kate. Hujan keripik enak datang. Kok bisa gitu? Bersihin ya. Bentar, kayaknya jangan dimakan deh. Aku punya ide yang jauh lebih bagus. Masukin permain ini ke apel kayak gini. Sekarang tinggal warnain gigi depanku. Baru kupikiran prank kayak gini. Semua siap, waktunya beraksi. Aw, gigiku. Apelnya ngambil gigiku. Ah, gigimu cepet. Ah, tolong. Bercanda doang. Kena deh. Ih, dosen nyebelin. Aku kaget banget tau. Ah, enak banget tidurku. Kulit masih oke. Kalau nafasku? Iyuh. Harus gosok gigi nih. Saatnya pakai pasta gigi. Tapi kok? Ya ampun, udah abis nih. Mungkin kalau dipencet masih bisa. Gak bisa. Kemana perginya semua odolku? Wah, aku suka pakai odol banyak-banyak. Masukin lebih banyak lagi ke mulutku. Yes, aku suka ini. Aku tahu. Ini nih yang suka rakus pakai odol. Syukurnya aku punya cadangan buat keadaan darurat kayak gini. Udah pas nih. Aku gak butuh lebih banyak lagi. Eh, tunggu. Aku punya ide bagus. Hmm, lihat semua permen ini. Cacing coklat ini bakal cocok banget. Nah, ambil tabung pasta giginya. Masukin cacing coklatnya ke dalam tabung. Mudah banget. Bakalan seru nih. Masukin satu lagi. Sana masuk. Itu tadi yang terakhir. Beres. Dari luar biasa aja, kan? Kutaruh sini, ah. Dia pasti kena prank kali ini. Gigiku agak kotor nih. Gosok gigi dulu, ah. Iih, dia kena. Dia kena. Taruh odol di sikat gigiku. Ah, cacing. Ada cacing dalam pasta gigi. Ya Tuhan, banyak banget. Lari. Kena, kan? Kevin, sini deh. Aku bikin tantangan buat kita berdua nih. Cabai, keju di jebakan tikus, brokoli mentah, dan kaktus. Kita main gunting batu kertas buat nentuin siapa yang duluan ya. Gunting menang lawan kertas. Aku menang. Oke, Kevin. Kamu makan cabainya. Hmm, gimana kalau brokoli aja? Sorry, aku yang menang. Dan aku milih cabai buat kamu. Oh, kayaknya pedes banget. Selamat makan. Wow, pedes banget. Ambilin aku minum. Air. Dah, susuk lebih ampuh. Yuh, untung langsung hilang. Udah mendingan nih. Oke, ayo suite lagi. Sekarang aku pasti menang. Asik. Gunting menang lawan kertas lagi. Coba aku lihat. Kayaknya kamu harus milih keju di jebakan tikus. Hmm, oke. Mau gimana lagi? Tapi aku gak mau kejepit. Aku pasti bisa. Aku kan lebih pintar daripada tikus. Nah, aku punya ide. Eh, mama! Oke, cepet. Selagi Kevin ngadep sana. Dia udah sering ngeprank aku. Sekarang saatnya buat balas dendam. Ah, lidahmu! Tolong! Telepon yang ambulan! Coba tahan. Aku coba tarikin ya. Oh, lidahmu lepas gini. Kevin! Kevin! Aku bercanda. Cuma ngeprank. Lidahku masih utuh kok. Oh, gak lucu ya. Sama sekali gak lucu. Main sendiri sana. Lihat nih. Cocok banget buat ngeprank. Tinggal taruh sebanyak-banyaknya di lantai. Hihihi, bakalan seru nih. Lihat semua jebakan ini. Gak bakal bisa dihindarin. Siapa sih yang bikin dinding di sini? Enggak-enggak. Aku malah kejebak di pojokan. Oke, aku cuma harus ekstra hati-hati aja. Ke sofa dulu bisa kali ya? Hahaha, kamu ngapain? Ini kocak banget. Kukirim foto ini ah ke teman-teman. Haha, lucu banget. Oh, cukup. Dia bakal nyesel. Kamu berharap makan siangmu lebih seru. Seperti makanan mewah yang Jake bawa. Makanannya gede kayak monster. Andai aku bisa mencicipinya. Tunggu dulu. Jake, kamu boleh nyobain makan siangku? Tidak, makasih. Kubilang cobain makananku. Oke, kalau kamu maksa. Yep, enak juga. Terima kasih. Boleh aku nyicipu nyamu? Maaf, aku harusnya nawarin. Wow. Hampir aja jariku ikutan digigit. Dan itu cuma salah satu dari banyak prank yang kami punya. Oh, hei. Berhenti dulu. Kamu harus bayar pajak permen kalau mau lewat. Oke, ini boleh. Permen ini sekarang jadi punya aku. Oke, kamu boleh lewat. Wah, enak juga permainnya. Uh, dia malak di pintu. Aku pasti punya sesuatu biar bisa lewat. Ya ampun, isi kantongku cuma segini doang. Bentar, aku punya ide. Pakai ini pasti cukup. Ambil cutter buat ngebelah permen karet ini. Sekarang tinggal taruh ini di sini. Sip. Abis itu pasang lagi bagian yang satunya. Sempurna. Dia pasti kaget. Tetap tenang. Pura-pura polos dulu. Wow, berhenti dulu. Pajak permenmu mana? Kasih lihat semua yang kamu punya. Yaudah, kalau maksa. Aku cuma punya ini. Oh, kamu kira aku nggak lihat ini ya? Sayangnya ini jadi punya aku. Udah, udah. Masuk, Gih. Permain karetnya enak juga. Ah, ya ampun, Kevin. Tampangmu kenapa gitu? Kamu punya arang ya? Ada-ada aja. Yah, sodanya habis. Dia nggak akan percaya mem yang kukirim ini. Ah, aku ngedudukin apa sih? Kaleng soda kosong. Kenapa kaleng soda kosong ada di sofa? Afah, tempat ini baru ku bersihin. Bisa nggak sih buang sampah ke tempatnya? Wow, ah! Wih, kita terbang. Aduh! Apa-apa aneh? Lihat sampah-sampah ini. Ini pasti kerjaannya apa. Dia bakal kapak udah ngotorin tempat ini. Oh, ada sebotol soda. Paku kertas ini bakal berguna. Tancapkan di bawah sini. Pastiin pakunya erat dan kencang biar nggak bocor. Sekarang tambah lagi. Terus pasang ngelilingin botol. Pelan-pelan cabut pakunya. Beres. Coba dites. Kalau botolnya dibuka, sodanya bakal keluar dari lubang-lubang ini. Baiknya sisain soda ini buat Afah. Afah pasti kapok. Dijamin deh. Aku lupa ponselku di sini. Kamu juga lupa sodamu. Betul. Bawa sini. Mendingan aku menjauh dari zona semprotan. Hah, njemprot kemana-mana. Ke bajunya apa? Ah, ada apa ini? Aku basah kuyuk. Botolnya disabut tasa. Emi! Semoga besok-besok kamu beresin sampahmu. Kamu nyebelin. Duh, kelupaan. Bentar ya. Wuh, kesempatan nih. Loh, ada yang salah deh. Wah, dia balik lagi. Oke, kuasnya udah siap. Saatnya maskeran. Masker wajah? Wadaw! Oh, apaan nih? Mukaku jadi kotor nih. Sorry. Maafin aku ya. Hmm, aku suka banget nyemiliin acar. Oh ya, makin lama latihan, makin berotot tanganku. Gimana menurut Nug? Keren banget, kan? Uh, ya lumayan lah. Ya, bisepku bakal tambah gede terus nih. Ya ampun, makin aneh aja tingkahnya. Kamu cuma nyemiliin acar. Aneh banget sih kamu. Ih, emang apa salahnya makan acar buat jamilan? Kalau belum pernah nyoba, pasti gak tau deh. Bentar, aku bisa bikin dia super malu. Tinggal lepas tutup ini dan tempelin pake lem. Tuang segaris panjang kayak gini nih. Sekarang tinggal tutup lagi deh stopless acarku. Yap, sesuai rencana. Langsung nempel banget nih. Ehem, Kevin. Bisa tolongin aku gak? Apa? Mau ku bantuin apa? Tanganku gak kuat ngebuka stopless acar ini. Sini, sini, sini. Apa susahnya sih buka stopless? Kan tinggal diputar agak kuat. Ayolah, otot-ototku jangan malu-maluin. Bentar ya, kalau pake sarung tangan karet, genggamanku lebih kuat. Kamu pasti kalah stopless acar. Aku bilang kamu pasti kalah. Oke, tunggu. Aku punya ide lebih bagus. Saatnya pake kunci pas. Pasti tutupnya bisa kebuka pake ini. Oke, bentar. Stop, balikin aja stoplessnya sini. Wuh, aku sampe keringetan gini. Lemak-lemak di bisepku pasti lagi nangis. Kevin, kayaknya sekarang bisa ku buka sendiri. Yap, sekali coba langsung kebuka. Yaudah sih, aku mau olahraga lagi. Makasih kerjasamanya ya, acar. Dadah, Kevin. Oke, rapihin rambutnya dulu. Hairdryer ku ketempelan apa nih? Huh, bener-bener deh. Oke, gak bisa dibiarin nih. Perlu diinvestigasi. Pokoknya harus kopecahin. Oke, kumpulin dulu bukti kuatnya. Tersangkanya cuma dikit. Tersangkanya cuma dikit. Sidik jarinya gimana? Aha! Yap, oke. Harus gimana nih? Oh, tepung. Emang lagi perlu ini? Tuangin aja ke hairdryer. Hah, dia pasti kaget. Oke, segini cukup. Ups, jangan lupa matiin lampunya. Dia emang harus dikasih pelajaran. Ngumpet di bathtub deh, biar bisa ngintip. Pasti bakalan mantul. Huh, keringin rambut ah. Ah, apaan nih? Kok gini? Aduh! Hah, jelek banget. Biar tau rasa. Prank aku emang epic banget. Iya deh, kamu nyebelin tau. Aku belum makan dari pagi. Aku gak tau kita punya ini. Halo, makanan manis. Kosong? Ada makanan di sini? Di kulkas ada gak ya? Kalau di sini? Hah? Apa tuh? Kayaknya aku punya ide prank seru. Mulai dengan masukin sabun batangan ke microwave. Sabunnya meleleh kayak mentega. Kayaknya udah cukup. Mari mulai prank ya. Jake, liat deh. Wow. Beli dimana? Tukeran yuk. Yes, yes, yes. Aku udah lama gak makan permain kapas. Wow. Mulutku udah ngilir. Bentar. Hah? Rasanya aneh. Masih kerasa banget. Eh, aku benci kamu, Chris. Aku juga sayang kamu, bro. Tapi aku lebih sayang ini. Ya ampun. Dia sampe rela ngejar-ngejar ceweknya. Kamu nangis? Kenapa? Garing gitu. Ya ampun. Itu kan cuma film. Jangan lebay deh, ah. Ya, sorry deh. Namanya juga baper. Ah, susah dibuka nih. Coba gigit deh. Ya, gak bisa juga. Astaga, gitu aja nangis. Gak usah lebay deh. Mendingan kuarnain aja mumpung masih nyampe. Waduh, telat. Udah gak bisa nyampe. Hah, gegara kaki aja mewek. Aku lapar mulu nih. Hah, aku kan gak ngidam ini. Aku mau acar sama krim kocok. Kenapa salaminya ditambahin krim kocok? Oh, enak juga ternyata. Tapi aku pengen makan acar. Oke juga. Kalau ini gimana? Bentar deh. Kan ada coklat dan taburannya. Taruh ditusukan aja. Terus cocok ke coklat ini. Lanjut ke taburannya. Nah, jadi. Keliatannya oke juga. Saatnya balas dendam. Eh, ini buat kamu. Oh, wow. Makasih banyak. Aromanya enak. Astaga, jijik banget. Hah, kamu ketipu. Yah, dia yang ganti nangis tuh. Hmm, bawang dan coklat emang gaset. Lagi minum soda juga ya? Tapi punyaku agak beda. Wow, punyaku kayak molas. Mending diminum. Atau dimainin ya. Kayaknya bisa bikin prank seru pake ini. Hah? Wow, itu keluar dari sodamu. Wih. Bro, kasih tau aku caranya. Aku punya bahan rahasia. Wow. Mau tau caranya? Ya. Tuang lem ke sebotol soda. Oke. Awalnya semua jatuh ke dasar. Kayak ular panjang yang serem. Kalau udah penuh, pasang lagi tutupnya. Sekarang bagian serunya. Apa? Kocok-kocok. Udah nyampur belum? Wow. Hati-hati, Chris. Aku harus pergi. Persiaplah semuanya. Muncerat semua. Aku gak nyangka bakal gitu. Tuh. Cek. Wow. Kok ada sampah di sini? Siapa yang buang sampah sembarangan? Lah kok, ada di lantai juga? Jejaknya ke arah sini. Kok ada di rak juga? Hmm, semangkanya enak banget. Uh, kenyang. Kamu makan lima biji semangka apa ya? Kenapa berantakan gini sih? Kamu tuh ampun deh. Hah, kenapa ceroboh banget sih? Mendingan berbersih aja deh. Ups, kena botol. Hah? Pewarna makanan. Merah. Oh, aku beneran punya ide fantastis. Oke, tambahin sedikit kepotongan semangka ini. Sekarang tinggal diusap. Menyebar merata. Keliatannya enak juga. Baiklah, waktunya ngejalanin rencana ini. Hei, aku bawain sisa semangkanya. Kalau-kalau kamu mau ngabisin semua. Wih, asik. Makasih. Pasti aku habisin dong. Yes, berhasil. Hmm, kamu ngetawain apaan? Tunggu, kenapa tangan aku jadi merah semua? Di mulut aku juga. Makanya, lain kali habis makan diberesin dulu. Eh, Betty. Lihat deh. Apa yang kalian tertawakan? Oke, dia nyenyak banget. Taruh serangga bohongannya di sini aja. Sekarang, pakai bulu ini buat bangunin dia. Aduh, anak unicorn. Berhenti kelitikin dong. Oh, dia udah mau bangun. Sembunyi. Hah? Ada apa? Ah, ya ampun. Tolong. Jelek banget. Hah, kamu menjeritnya kenceng banget. Nggak percaya kamu giniin aku. Hei, sini ambil roti lapisnya. Nih dia. Makasih, mantep banget. Wah, dimakan, digigit. Hah, apa itu? Hah, serangga! Eh, serangga! Lucu. Nikmatin sisa roti lapisnya ya. Huh, tunggu sebentar. Aku tahu mesti gimana. Baiklah, aku punya mangkuk dan susu. Nah, selanjutnya, tambah sedikit gelatin. Jumlahnya pas. Sekarang pewarna makanan. Cuma sedikit warna merah seharusnya cukup kok. Campurin semuanya dan diamkan sedikit. Sekarang cetakan. Cetakan kek silikon ini mesti berhasil. Tapi, tambahin tarantula bohongan ini dulu. Masukin adonannya di atas laba-laba. Sudah tersembunyi, tuh. Masukin ke kulkas dulu. Nah, beres. Hei, aku bikin cemilan enak, nih. Ayo cepet ambil. Tada! Wow, kelihatannya enak banget. Cicipin, ya. Eh, apaan ini? Aduh-duh-duh-duh! Lapa-lapa! Ada lapa-lapa gede, tuh! Hah, sekarang siapa yang menjerit lihat serangga palsu? Kamu, tuh! Hah, sepadan banget, deh. Tanganku mulai kecapaian. Asyum! Gigi! Virusnya pasti bertebaran. Jangan sampai bikin aku sakit. Oh, pertanda lagi. Acum! Ah! Bersihnya bahkan nyembur sampai sini. Waktunya balas dendam. Baiklah, Pak. Saya sudah selesai. Oh, oh! Putu ini? Acum! Apaan ini? Aku ngeluarin glitter? Pergi dulu. Duh! Dia mulai nangis, tuh. Nggak mungkin. Kok ceweknya tegang ngomong gitu? Hei, kamu mau coba saus aku? Oh, asik. Aku punya ide bagus. Saatnya nge-prank, nih. Eh, apaan tuh? Sausnya kita taruh di sini. Apaan, sih? Aku nggak ngeliat apapun. Oh, sorry. Tadi ada anjing lucu. Tapi udah pergi. Aduh, apaan, nih? Kotoran burung. Gigi! Tunggu. Aku bantuin, ya. Nggak mau. Kamu hampain, sih. Aduh, kamu jat banget, deh. Kayaknya aku mau muntah. Ah, tenang. Bohongan, kok. Cuma sedikit saus aja. Ah, syukurlah. Aku khawatir banget. Pranknya oke banget, loh. Nih, pakai saus lagi. Oke, makasih. Aku mau ini. Ya, matahari emang panas banget. Terjelas. Tahu nggak kita butuh apa di kelas ini? Yang manis-manis. Makasih. Cheers. Sepertinya tidak bisa. Pas, sial. Kalian bisa minum ini setelah kelas. Siapa yang ngelepon? Halo? Kalian berdua tolong tenang. Waktunya mengambil kembali milik kita. Dan berseran senang. Kacak-kacak. Itu dia. Bu Guru bakal dapat teledakan kejutan. Dan kita tinggal nunggu. Hmm, kayaknya posisinya tadi nggak gini. Kenapa bisa begini? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak tahu, Bu. Anak-anak nukul. Kayaknya kita harus beli soda lagi deh. Wah, ada botol. Waktunya tantangan lempar botol. Aduh. Di sana. Sudut segini. Oke, ini dia. Serius. Ah, jagal total. Tapi nggak kayak Jake. Aku bisa berhasil dalam sekali coba. Aku yakin bisa lagi sambil nutup mata. Apa? Oke, sekali lagi. Keren, kan? Rahasianya di airnya ya? Bukan. Ada ramuan rahasia. Soda kue. Wow. Tuang satu sendok makan dan pasang tutupnya. Terus kocok. Siap. Satu. Dua. Tiga. Yes. Yes, table. Beneran bisa. Bapak muak dengan kelakuan akalmu. Terserah deh. Buat masalah lagi? Sekarang apa masalahmu? Bukapsek orangnya pede banget. Wow. Fotonya ada di mana-mana. Fotonya ada di mana-mana. Di sampul bukunya juga. Tertawamu tidak soban. Apa? Oh, ibu mau saya bantu gantungkan. Oke, baiklah. Sekarang sampai di mana tadi? Setinggi apa maunya bukupsek? Ini pasti keras banget. Hah? Oh, iya. Siapkan paku panjang seperti ini dan potong jadi dua. Siapkan kertas lilin. Dan tuang sedikit lem tembak. Sebelum kering, tempelkan bagian atas paku tadi. Saat kering, angkat pakunya dari kertas lilin. Beri warna pada bagian lem tembak tadi dengan warna yang mirip kulitmu. Warna yang merah di sekitar pakunya. Setelah selesai, siapkan tanganmu. Dan tempelkan double tape. Lalu tempelkan kedua sisi paku tadi. Beri sedikit darah palsu untuk pemanis. Lebih banyak, lebih baik. Bagus. Waktunya pertunjukan. Dan tuar. Aduh. Tanganku. Tolong aku. Tanganmu. Pakunya nebus tangan. Bu, apa saya akan mati. Kita butuh ambulan. Hah? Tenang dulu. Tengah separah itu kan? Apa? Ini kulitmu. Kenapa kamu tertawa? Wah. Kembali bekerja. Seru banget. Udah jam lapan. Acara favoritku udah mulai. Aku udah nunggu-nunggu ini. Wow. Lihat mobil itu. Hah? Listriknya mati. Mau gak mau harus nonton nanti. Chris lagi ngapain ya? Listrikmu mati juga. Halo? Baterai ku juga habis. Malam ini makin buruk aja. Kata orang, Apple bisa ngecas HP. Tapi kayaknya ada yang kurang. Aku tahu. Punya dua apel? Dan uang koin? Tusuk aja ke sisi apel. Dorong yang dalam. Jangan lupa apel satunya. Terus gosok kedua apel ini. Terasa. Sekarang, taruh pisau mentega di atasnya. Dan siapin colokan. Tusuk aja apelnya kayak gini. Sekarang, waktunya nyolokin ke HP-mu. Hati-hati ya. Sip. Dan begitulah cara ngecas baterai. Semua demi ngobrol sama Grace. Jadi kita bikin apa hari ini? Perhatikan. Dan campurkan merah dengan hijau. Oh, aku mau coba. Tinggal tuang aja semuanya kan? Wow. Tadi itu gak mulus kan ya? Perhatikan lagi. Merah hijau. Oh, oke. Hijau masuk. Wow. Bakal ada kejadian seru nih. Aku gak mau dapet slime. Aku harus apain nih? Cicikan. Aku jadi dapet ide bagus. Ini dia. Eli. Ada apa? Ini bikin kulis saya melelem, Pak. Rasanya kayak kebakar. Tanganku. Saya kasih nilai 10 buat reaksi Bapak. Bapak benar-benar kena. Halo. Mohon. Senin lagi. Buka mata aja. Aku gak mampu. Kayaknya ini punya aku. Kita sikat gigi dulu. Hah? Pasta giginya meledak atau gimana? Atau ini semua ulah, Gris? Jorok. Hei, pasta giginya kamu apain nih? Tau ah. Aku udah telat. Telur kita hampir habis. Dua yang terakhir gak boleh disiasiain. Buat prank ini, oles pasta gigi ke telur. Sekarang ratain ke semua telurnya. Pakai sikat gigi lebih baik. Lalu masukin lagi ke wadahnya. Satunya jangan lupa. Pasti bakalan seru. Sampai ketemu lagi. Aku lapar. Telur-telurku. Apa emang warnanya kayak gini? Terkadang telur ada coklat. Tapi kuning? Ada yang gak bener deh. Wow. Kayak jeli. Apa artinya udah basi? Masih bisa dimakan gak? Jadi penasaran mau pecahin. Aku jadi inget sama bola mata. Aku bisa liat kamu. Hei. Hei Jake. Bikin kaget kan? Lihat dah. Ayo liat apa bisa mantul. Kamu liat? Keren. Tidak. 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 Pelang ngeselin. Gak ada yang liat. Aku kabur dulu dari sini. Dongga. Hah? Kamu gak bisa kabur. Kembali ke matras. Gak mau, Pak. Tuh. Tuh. 25. Dua kali lagi, Pak. Bagus. Minum dulu, Sena. Kamu harus tambah lagi protein. Susunya bikin perutku mulus. Pak guru suka banget susu kedelai. Aku mencium bau-bau perang seru nih. Masih di toilet? Buat satu sobekan. Oh, tidak. Tadi itu nyaris banget. Sedang apa kamu? Ayo, buruk lagi. Buruan. Saatnya minum lagi. Oh, baca olahraga aku. Apa-apaan ini? Chris, di mana? Perangnya ditaruh gitu aja. Pasti dia lagi sibuk. Bener. Nah, kalau gak ada yang masuk sini. Aku mau seru-seruan dikit. Mari kita lihat. Sisirnya bagus. Kamu keren, bro. Parfum? Ini barang mewah. Bau gardenia, ya? Oh, gawat. 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 Oh, gawat. Grace pasti marah besar. Aku harus berpikir cepat. Tunggu bentar. Aku tahu harus ngapain. Semoga Grace gak sadar. Aku pernah lihat ini di TikTok. Sedikit lagi. Dan... Yes! Lihat! Pengendali makeup. Siap? Ayo kita nyalain. Mari hisap semua kekacauan ini. Untung pengering rambutnya kuat. Siapa sangka bisa diubah jadi vakum cleaner. Oke. Hampir selesai. Itu suara, Grace. Aku harus ngebut. Ayo potongan kecil. Masuk ke sana. Cepat. Pasang tutupnya. Halo? Ada orang di sini. Yaudah. Apa dia ngelihat aku? Shhh.